Intro Keberhasilan dari tangan-tangan kreatif inilah yang mampu mendatangkan wisatawan di bumi berazam Dengan biaya masuk tiket seharga 5.000 rupiah, para pengunjung wisatawan dapat menikmati keadaan Taman Kelosia Garden yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani Poros Tanjung Boleh Karimun Ide kreatif sendiri datang ketika pengelola tertarik untuk membudidayakan tanaman Kelosia atau jengger ayam yang merupakan tanaman semusim, akan tetapi terkadang dapat hidup dalam 2 musim dimana tumbuhan Kelosia sendiri merupakan tanaman semak yang terlihat paling menonjol ditanam pada kelompok besar dengan memberikan sentuhan warna-warni yang seragam dan senada Tanaman Kelosia memiliki beberapa varieta serta berbagai warna daun yang kontras Saat dijumpai di sela-sela kesibukannya mengurusi tanaman yang menjadi tempat berwisata alternatif lainnya Pengelola sekaligus pencetus tanaman Kelosia, Alexandra menjelaskan bahwa beranjak dari bawah untuk merintis dengan waktu kurang lebih 8 bulan untuk selanjutnya memesan bibit tanamannya dari Malang, Jawa Timur Alhamdulillah dari awal memang kita merintis dari nol dari lahan yang lahan tidur kita manfaatkan lebih kurang 8 bulan Alhamdulillah kita mulai penanaman kebibitan ini hampir 3 bulan yang lalu Ternyata Alhamdulillah dengan keindah dan keyakinan kekuatan kita mungkin berkenoan juga dari orang tua kita mengambil lah sehingga kita bisa menikmati saat ini Sementara itu pengunjung yaitu Selfika dan Hermita mengungkapkan ketakjubannya dan senang sekali terdapat lokasi pariwisata alternatif di daerah tropis serta menjadi salah satu destinasi pariwisata serta tempat bermain untuk keluarga Ya sejak adanya bunga ini senang sih karena kan ada tempat tempat wisata baru gitu yang lebih Bukan di Kosta Lajat Bukan di Kosta Lajat ataupun di pantai-pantai tapi disini lebih apa gimana lebih membawa suasana yang baru terus masyarakatnya juga lebih banyak menunjung kesini Dengan adanya tempat agrowisata tanaman Kelosia yang baru pertama kalinya tersebut mampu mendatangkan wisatawan baik dalam maupun luar seperti Malaysia dan Singapura Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Rio Aziz Molana melaporkan